Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Sudah sarapan belum? Sudah ya? Alhamdulillah Semoga kita hari ini diberikan kesehatan Supaya kita bisa belajar dengan lancar dan baik Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Iya, apa? Tidak kedengeran suaranya? Oh sudah siap, Alhamdulillah Baiklah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu Supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran Mari anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu Bagi yang beragama Islam Boleh membaca Al-Fatihah Bagi yang beragama lain Silahkan mengikuti keyakinannya masing-masing Berdoa, mulai Selesai Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang buku tema 4 Yaitu globalisasi Tema 4 hari ini adalah sub tema 2 Tentang globalisasi dan manfaatnya Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran 3 Oke anak-anak bisa kita mulai? Oke Nah hari ini kita akan mempelajari tentang Teks eksplanasi dan cara-cara menghemat energi listrik Jadi diharapkan anak-anak setelah belajar hari ini Kita akan bisa mempelajari Mengetahui tentang apa itu teks eksplanasi Kemudian bagaimana cara mengetahui informasi-informasi Dalam teks eksplanasi Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana cara menghemat listrik Oke siap anak-anak? Sebentar Nah dalam mencari informasi dalam teks eksplanasi Itu ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan Yang pertama adalah kita mendengarkan terlebih dahulu teks dengan seksama Kemudian kita mencatat informasi penting yang ada di dalamnya Kemudian kita membuat menjadi sebuah kalimat Serta membuat menjadi sebuah paragraf baru Selanjutnya Nah coba anak-anak perhatikan gambar di belakang ibu ya Ini gambar ini adalah tentang keadaan di rumah Ada di kamar tidur Ada di ruang kerja ayah Kemudian ruang tamu, dapur, dan kamar mandi Sekarang ibu akan meminta kalian berdiskusi Berpasangan Boleh dengan WA Boleh melalui video call Nah nanti setelah berdiskusi Kita Apa diskusinya bu? Aku gak tahu diskusinya tentang apa Nah kita akan berdiskusi mengenai cara Menghemat energi listrik Kalian lihat di ruangan di dalam rumah itu Ada energi listrik apa yang bisa Kalian sebutkan Yang biasa kita pakai sehari-hari Kira-kira energi listrik apa? Dari ruang tamu Ya kalau kita lihat ruang tamu itu ada Televisi Kemudian kipas, lampu, radio Kemudian di ruang kerja ayah Kita bisa lihat apa? Komputer, lampu Kemudian di kamar tidur Kita bisa lihat energi listrik apa di sana Lampu belajar Lampu kamar Kemudian Lampu di samping tempat tidur Ya Mari kemudian kita lihat ibu di dapur Ibu di dapur itu Beliau menyalakan lampu Jadi lampu adalah salah satu sumber energi listrik Kemudian di kamar mandi Kita juga bisa melihat lampu Nah Anak-anak Nanti setelah kalian berdiskusi Kemudian ibu akan membacakan teks Eksplanasi Dan kalian tolong simak dengan baik Nanti ibu akan meminta Kalian memperhatikan informasi penting di dalamnya ya Oke sebelum itu kita mau bernyanyi terlebih dahulu ya Anak-anak Bernyanyi terlebih dahulu Kita dengarkan lagunya Perhatikan bacaannya di belakang Kita akan menyanyikan dengan nada Dengan nada menanam jagung Ayo kita bernyanyi bersama ya Yang masih ingat dengan nada menanam jagung Kita nyanyikan bersama Oke sebentar Yang kedua Yaitu nanti setelah kalian mendengarkan dengan seksama Kalian catat informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut Berikutnya nanti setelah itu Kalian akan membuat sebuah kalimat baru Yang akan menjelaskan dengan detail Dan yang terakhir Kalian akan membuat menjadi sebuah paragraf baru Hemat listrik di rumah kita Matikan lampu di siang hari Pakailah lampu Hemat energi Buka-bukalah Buka jendela Cahaya masuk udara segar Mati-mati-mati kan listriknya Matikan jika tak dipakai Jika selesai Jika selesai mengisi baterai Lepaskan Kankolat dari stop kontak Gunakan alat berdaya kecil Lepaskan kabel Jika selesai Jika selesai Hemat-hemat-hemat Hematlah listriknya Menghemat listrik Hemat energi Hemat-hemat 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 Hematlah listriknya Hemat listrik Hemat biaya, itulah cara menghemat listrik Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokohan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang Namun dibalik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan Nah anak-anak kalian sudah mendengarkan dan menyimak bacaan yang tadi ibu bacakan Tugas kalian sekarang adalah mencatat informasi penting dari wacana yang tadi ibu bacakan Kemudian kalian buat diagram di buku tema halaman 72 Oke anak-anak? Nah satu lagi kalian ada tugas membuat poster sikap hidup hemat listrik Apa sih poster itu? Ya poster itu isinya adalah berupa ajakan Kemudian poster itu menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif Gambar di dalam poster juga harus jelas dan menarik Tulisannya pun harus rapih dan bersih Kemudian kalian harus buat poster yang kreatif dengan teknik pewarnaan yang menarik Supaya apa? Supaya orang akan merasa tertarik ketika melihat poster yang kalian buat Tugas kalian dalam poster ini adalah membuat poster tentang cara hidup hemat listrik Oke anak-anak? Guru tunggu tugasnya hari ini Boleh sampai sore, boleh dikirimkan malam juga boleh Tidak apa-apa ya anak ya Nah sekarang kalian perhatikan gambar di belakang ini Itu adalah gambar ruangan-ruangan di rumah Kira-kira sikap apa yang mereka laksanakan Atau apa yang mereka kerjakan Berkaitan dengan energi listrik yang ada di dalam rumah tersebut Baiklah anak-anak Pembelajaran kita sudah selesai hari ini Terima kasih telah menonton!